selamat bertemu kembali dengan kami bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami di jemaat Fisdak New Jersey di acara ibadah kita pada saat ini kita akan memulaikan acara ini dengan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Etty Sumanti silahkan yeah what heavenly music stills over the sea and trance in the senses like sweet melody tis the voice of the angels more soft on the air for me they are singing their welcome my name on the banks of our Jordan here gazing I stand I stretch forth my hand said a convoy of angels hear Jesus I pray let me join the sweet music come take me away though dark are the waters and rough is the way if Jesus if Jesus burn me though I surges some great for that heavenly music hath revist me song is the voice of the angels more soft on the air I must join in the chorus I'll go let me go now I'll go now I'll go I must join in the chorus let me go let me go kita tentunya bersyukur kepada Tuhan oleh satu lagu pujian yang telah dibawakan oleh Golden Angel Singing Missionary dari North Asia Pacific Division saudara-saudari kita dari Korea dari sepercaya dari North Asia Pacific Division kita bersyukur untuk lagu tersebut baik kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Etty Sumanti mari kita sama-sama berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Semami yang bertahkta dalam kekerajaan surga Bapak yang penuh kasih Bapak yang kami sembah siang dan malam terpujilah namamu Tuhan asas kasih setiamu yang seorang nyata dalam hidupan kami Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing Tuhan sudah tiba-tiba kembali pada malam hari ini untuk datang kepada memuji memuliakan nama Tuhan Tuhan kami bersyukur berterima kasih banyak Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua baik yang berada di Sumamu live stream biarlah Tuhan roh kudus menguasai masing-masing kami ya Tuhan biarlah akan menempati hati pikiran kami agar kami akan mendengarkan firman ya Tuhan firman yang kami dengarkan sebentar dan kami akan pelajari tidak lalu dengan sia-sia melingkang selalu menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari lebih dekat lebih setia kepada Tuhan hingga hari maranata bapak di surga kami berdoa khusus pendeta rantung yang akan membawakan firman ini Tuhan biarlah berkati pendeta dan keluarganya berikan kesehatan kekuatan selalu hikmat akal budi bijaksana dari surga biarlah pendeta dapat menggembalakan kami semua seru saja dengan kendak Tuhan terlebih Tuhan pada saat ini pendeta akan memberikan firman kepada kami semua biarlah Tuhan roh kudus menguasai bersama-sama dengan pendeta agar apa yang dia bawakan kepada kami hanya seru saja dengan kendak Tuhan biarlah Tuhan dengan kebenaran firman ini Tuhan kami semua dapat diberkati dikuatkan selalu ya Tuhan dan kami diberikan kuasa Tuhan keberanian untuk memberitakan kebenaran ini kepada siapa saja yang belum mengenalkan kebenaran Tuhan dan banyak jiwa diselamatkan di dalam kerajaan surga Tuhan datang kami semua masuk di dalam kerajaan surga ya Tuhan beserta narkis panjang ibarat ini bahkan sisa hidupan kami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kekendak Tuhan jadi bukan kendak kami terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami terpujilah namamu Tuhan dalam nama Isus kami beruang mencap syukur amin 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 terima kasih terima kasih banyak saudari Eti yang sudah berdoa bagi kita juga mendoakan saya juga dan keluarga terima kasih baik saudara sekalian seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan pada hari kamis ini judulnya adalah Yesus penulis the author dialah yang yang apa ya yang memulaikan dengan kata lainnya dia memulaikan ke sejarah kehidupan kita masing-masing dan juga penyempurna iman kita dialah yang menyempurnakan kita tidak akan pernah memiliki kesempurnaan iman tanpa Yesus dialah yang akan menyempurnakan iman jadi Jesus judul bahasa Inggrisnya Jesus is the author and perfecter of our faith penulis dan penyempurna iman kita pelajaran kalau sahabat kita katakan bacalah firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1-3 apa yang ayat-ayat ini minta agar kita lakukan apa yang harus dapat kita lakukan Ibrani 12 ayat 1-3 katakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengilingi kita marilah kita marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita marilah kita melakukan perlombaan tersebut kita sudah bahas waktu lalu bagaimana perlombaan tersebut kita harus semua kita semua adalah atlet-atlet dalam olimpik rohani yang kita semua ikuti marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takta Allah ingatlah selalu akan dia jadi supaya iman itu sempurna dikatakan apa ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa jadi kita melihat bagaimana ayat ini mengajarkan supaya kita melihat Yesus mata kita tertuju kepada Yesus bukan kepada manusia dan kata lainnya walaupun sebagai manusia kita harus menjadi contoh yang terbaik yang dapat dengan kekuatan surga untuk dapat menjadi teladan bagi orang lain tetapi marilah masing-masing kita dengan mata yang tertuju karena yang menjadi menyempurnakan iman itu bukan manusia tetapi anak manusia itulah sebabnya kita jangan menjadi lemah dan putus asa kalau kita melihat orang mungkin Anda bisa menjadi lemah Anda melihat pendeta sekalipun Anda bisa lemah dan putus asa mungkin ya tapi mari kita melihat dengan mata yang tertuju kepada Yesus nah puncak dari penjelasan tentang iman benar-benar datang bersama Yesus dalam Ibrani Fatsal 12 Paulus memulai surat dengan Yesus yang adalah yang akan datang dan yang tidak akan menunda Ibrani 10.37 dan Paulus menyimpulkannya dengan Yesus yang menyempurnakan iman kita Ibrani 12 ayat 2 Yesus adalah penulis dan penyempurna iman ini alkitab-alkitab dalam bahasa Inggris New American Standard Bible English Standard Version ESV tapi bahasa Indonesia mungkin cuma tidak banyak translation kita tapi intinya sama Yesus adalah yang menyempurnakan iman kita dia adalah penulis dan penyempurna iman itu berarti bahwa Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman bersama Yesus iman telah mencapai ekspresi yang sempurna Yesus adalah pendiri atau penulis atau pelopor dari iman kita setidaknya dalam tiga bukan dua ya tapi tiga pengertian yang pertama dia adalah satu-satunya yang menyelesaikan perlombaan dalam arti sepenuhnya yang lain yang dibicarakan pahlawan-pahlawan iman lainnya yang dibicarakan dalam Fatsal 11 baik yang ada namanya maupun yang tidak ada namanya itu belum mencapai tujuan mereka seperti Abraham Musa masih melambai-lambai dari jauh ya tentang apa ya negeri tempat yang Tuhan sediakan iman tersebut dan kata lainnya nah Yesus bagaimanapun namun Yesus telah memasuki perhentian Tuhan di surga dan duduk di sebelah kanan Bapak kita semua bersama-sama dengan orang lain ini akan memerintah bersama-sama Yesus di masa yang akan datang selama seribu tahun Wahyu 20 ayat 4 berbicara tentang hal tersebut yang kedua sebenarnya kehidupan Yesus yang sempurnalah yang memungkinkan orang-orang ini untuk berlomba tanpa Yesus yang memimpin tanpa Yesus yang menyempurnakan maka kita sudah sudah berhenti dalam perlombaan iman tersebut jadi dengan kata lain jika Yesus tidak datang jika Yesus tidak datang maka kita berlari itu tanpa arah dan tanpa tujuan dan perlombaan itu semua akan menjadi sia-sia poin yang ketiga adalah Yesus adalah alasan kita memiliki iman kenapa kalau kita tidak memiliki iman terus terang saja Anda kalau Anda tidak merasa bahwa Yesus adalah yang penting dalam kehidupan kita yang akan menyempurnakan kehidupan kita yang akan membantu kita menyelesaikan perlombaan iman ini kalau Anda tidak yakin terus terang saja percuma kita Anda mendengarkan firman Tuhan pada saat ini percuma kita Anda mendengarkan acara ibadah kita dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat tidak perlu dengan kata lain terus terang saja kalau kita tidak percaya maka Anda tidak buang-buang waktu untuk mendengarkan tentang Yesus tapi itulah poinnya jadi Yesus adalah alasan kita memiliki iman sebagaimana satu dengan Tuhan dia satu dengan Tuhan dia mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada kita Tuhan tidak pernah menyerah dalam upayanya untuk menyelamatkan kita dan itulah sebabnya kita akan mencapai upah pada akhirnya jika kita tidak menyerah sekali lagi saya harus ulang-ulangi kita sudah pelajari selama ini bahwa tiket ke surga itu sudah ada di tangan kita terus terang saja Alkitab sudah nyatakan firman Tuhan sudah nyatakan tiket itu sudah apa ada perpauh ini adalah maukah Anda dan saya memasuki pesawat untuk terbang dan seterusnya atau Anda tidak berhenti mungkin ada saat-saat tertentu pesawat-saat berhenti lalu Anda keluar dari airport dan mubasir tiket-tiket tersebut jadi itulah poinnya ya jadi kita akan mencapai upah pada akhirnya jika kita tidak menyerah Yesus berlari dengan kesabaran dan tetap setia bahkan ketika kita tidak setia sekalipun iman kita hanyalah tanggapan atas kesetiaannya atas kesetiaannya pada akhirnya Yesus adalah penyempurna iman karena ia dengan sempurna memberikan contoh bagaimana perlombaan iman itu dijalankan bagaimana dia berlari bagaimana Yesus berlari waktu lalu dia mengesampingkan setiap beban dengan menyerahkan segalanya untuk kita fokus dia berlari karena ada fokus dia tidak pikir apa-apa rasa sakit dan lain sebagainya dengan kata lain karena yang dia fokus adalah saudara dan saya selamat dengan kata lain segalanya untuk kita dia tidak pernah berdosa selamanya Yesus memegang teguh pandangannya pada upah yang merupakan sukacita yang disediakan dihadapannya yaitu apa upahnya Yesus melihat umat manusia ditebus oleh kasih karunianya dan upah saudara dan saya melihat Yesus yang telah menebus kita jadi dia memikul kesalahpahaman dan makian dia mengalahkan kehinaan salib Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan yang ketiga sekarang giliran saudara dan saya giliran kita sekarang untuk berlari meskipun kita tidak pernah dapat mencapai apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan kita sendiri ini poin yang kita akan tekankan nanti ya kita tidak dapat mencapai apa yang Yesus lakukan kesempurnaan Yesus dengan kekuatan kita sendiri tetapi kita memiliki teladan sempurna Yesus dihadapan kita dengan iman kepadanya dan dengan tetap memandangnya seperti orang-orang lain pahlawan-pahlawan iman yang hanya memandang Yesus maka kita terus dapat maju dalam iman percaya pada janji-janjinya akan upah yang besar Yesus pelajaran kita katakan apa penyempurna iman kenapa karena tidak ada yang dapat menyempurnakan iman kita secara dalam usaha kita masing-masing dengan usaha kita sendiri tidak ada yang sempurna terus terang tidak ada yang sempurna mungkin ada katakan mungkin Musa sempurna anda sudah pelajari waktu lalu bahwa Musa yang dianggap lebih baik daripada orang manusia lainnya bilangan 12 ayat 3 katakan ada pun Musa yalah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi jadi dia dibandingkan dengan orang lain dia lebih tapi apa berarti dia sempurna wah tidak ya ada juga saat dimana dia melawan kendak Tuhan disuruh untuk untuk berbicara kepada batu justru batunya dihantam dua kali kita sudah pelajari pelajaran itu waktu yang lalu jadi apa Musa tidak sempurna walaupun sudah lebih dia daripada manusia yang lainnya oh mungkin anda pikir wah Nuh mungkin pendeta mungkin anda pikir Nuh juga yang dapat dikatakan sempurna well kejadian 6 ayat 9 berkata inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah diantara orang-orang sezamannya dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah wah sempurna dia ya well kalau anda mengikuti kisah Nuh setelah dia apa ya setelah air bah apa yang terjadi kemudian dia mabuk sampai telanjang dengan kata lainnya setelah air bah nah saya mengerti mungkin ya karena kalau kita biasanya melihat tempat-tempat yang indah seperti saya selalu katakan saya dan istri suka sekali melihat alam waduh dari waktu ke waktu seringkali kami pergi ke tempat-tempat yang sama tapi seringkali yang kami lihat pun ada perubahan-perubahan dimana alam itu berubah entah itu pohon-pohon yang sekarangnya dulunya banyak jadi tidak ada atau batu-batu yang dulunya ada ada bentuknya tapi karena mungkin karena hujan dan lain sebagainya hancur batu tersebut jadi stres juga atau ada kehilangan melihat alam yang berubah jadi bayangkan dari dunia yang begitu indah sebelum air bah lalu kemudian dia apa dia hancur bumi tersebut lalu kemudian apa ya mungkin dia stres juga tapi itu bukan satu apa ya satu alasan bagi dia untuk mabuk-mabuk sampai bertelanjang dengan kata lainnya tapi itulah Nuh kita ya dia tidak dia apa ya dia dikatakan sebelum sebelum air bah tidak bercelah diantara orang-orang sebelum air bah tapi tetap saja kita lihat dia bercelah juga ya setelah dia setelah peristiwa air bah mungkin Anda pikir oke lah Musa kita tahu apa dosanya Nuh kita tahu apa dosanya bagaimana penelitian dengan Henok waduh memang betul-betul seakan-akan Henok ini tidak ada dosa-dosa yang kita tahu yang dia buat ya dikatakan dalam kejadian 5 ayat 24 dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat apa diangkat oleh Allah wah berarti Henok kira-kira sempurna well di mata Tuhan tidak ada yang sempurna termasuk Henok loh bagaimana saya gak pernah baca pendeta mungkin Anda katakan saya gak pernah baca ada teguran Tuhan terhadap Henok dosa Henok seperti Musa atau seperti Nuh mungkin kita gak pernah lihat tetapi firman Tuhan sudah sangat-sangat jelas apa itu dosa Henok apa itu karena di mata Tuhan tidak ada yang sempurna Roma 3 ayat 10 katakan seperti ada tertulis tidak ada yang benar termasuk Henok seorang pun tidak termasuk Henok tidak ada yang yang benar karena kalau orang itu ada manusia yang benar maka manusia itu tidak memerlukan juru selamat maka dia dapat menjadi juru selamat tapi Henok lahir dari keturunan Adam dan Hawa yang datu dalam dosa dan oleh sebab firman Tuhan cukup jelas oleh sebab dosa satu orang maka semua orang berdosa oleh sebab kebenaran satu orang Yesus Kristus maka orang yang percaya tidak akan binasa tapi akan dibenarkan jadi semua itu termasuk Henok berdosa karena apa karena dilahirkan dari keturunan Adam dan Hawa dan Roma 3 ayat 10 ini adalah apa yang tertulis dari Masmur kutipan dari Masmur 14 ayat 2 sampai ayat 3 khususnya tapi mari kita lihat ayat 2 nya sana dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal mudi dan yang mencari Allah lalu dijawab sendiri pertanyaan tersebut pertanyaan retorik tersebut semua mereka semua telah menyeleweng transgress mereka semua menyeleweng bahasa Inggrisnya bahasa aslinya berbicara tentang dosa mereka semua telah berbuat dosa semuanya telah tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak jadi Allah di mata Allah itu tidak ada yang sempurna apalagi di mata saudara dan saya siapa yang bisa kita lihat orang yang sempurna Allah dapat melihat hati kita sering katakan tapi inilah di mata manusia pun kita bisa melihat kelemahan kelemahan gampang sekali mungkin ya Musa sudah dikatakan sangat lembut hatinya di ayat yang ketiga ini ya bilangan 12 ayat 1-3 ada pun Musa seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi tetapi tetap saja masih bisa didapat ketidaksempurnaan daripada Musa siapa yang dapat kakak-kakaknya sendiri Miriam dan Harun mereka mereka apa ya saya pernah hot makan juga ini ya mereka cemburu sepertinya di ayat 2 ya sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja bukankah dengan perantaran kita juga ia dapat berfirman kok cuma hanya Musa sih dengan terlain ya nah pada saat mereka cemburu mereka mulai mencoba untuk mencari kesalahan Musa wah gak didapat mungkin gak ada kesalahan Musa dicari kelemahan Musa aduh gak didapat adik mereka ini ya lalu dimana mereka carinya untuk menghajar Musa ya dicari dari istri Musa dicari dari istri Musa itulah sebabnya di ayat 1 katakan apa ini satu ayat semua saya baca dari ayat 3 naik ke ayat 2 lalu mari kita baca ayat 1 Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush lalu kemudian ayat 2 kita sudah baca tadi Musa dihajar tapi poinnya Musa yang dihajar tapi yang jadi masalah kok istri Musa ya karena tidak ada masalah diisi Musa ya tapi ketidaksempurnaan Musa itu didapat dari istrinya apa yang tidak sempurna dari istrinya ya istrinya itu apa yang kurang dari istrinya mungkin dia ya apa ada kekurangan apa istrinya nah saya katakan bahwa kekurangan daripada itu dari pernyataan perempuan Kush ya Kush itu orang Ethiopia ya dikatakan atau berkulian dengan lain yang dinyatakan ini adalah dia kurang putih ya istri Musa itu si 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 pora itu kurang putih itulah sebabnya kalau Anda baca ayat 10 dari bilangan 12 ayat 10 sampai 13 apa yang terjadi dengan Miriam yang mengatang-atai istri daripada Musa Miriam kena penyakit kusta kenapa dia tidak jadi bisu seperti orang lain bisa jadi bisu atau buta kenapa jadi kusta ya karena Tuhan ingin berkata kepada Miriam kamu pikir kamu lebih putih daripada istri Musa saya buat kamu jauh lebih putih daripada siapapun di dunia ini jadi kena penyakit kusta jadi kena putih sekali si Miriam nah itulah jadi dengan kata lain di mata manusia di mata kita kita selalu mencoba untuk mencari kesalahan kelemahan orang lain dan pasti kita bisa dapat pasti entah dari istrinya dari anaknya dari orang tuanya dari sejarah kehidupan orang tersebut semua kita bisa dengan gampang mendapatkan kesalahan-kesalahan kelemahan-kelemahan orang lain untuk kita apa kita kita sebar-sebarkan dengan kata lain jadi dengan kata lain ya tidak ada yang sempurna nobody is perfect tidak ada yang sempurna kenapa karena satu-satunya yang pernah sempurna sekalipun dia itu apa ya disalibkan artinya didapati oleh manusia dia bersalah Yesus Kristus disalibkan dia tidak bersalah dia tidak pernah berdosa dia tidak pernah bikin ini dan itu tetapi tetap saja manusia dapat mencari kesalahan dari Yesus untuk apa untuk disalibkan jadi inilah ya kita bisa melihat bagaimana walaupun ada manusia-manusia yang lebih baik dari yang lainnya seperti Musa dia lebih baik daripada yang lainnya seperti juga kita sudah baca Nuh lebih baik dari lainnya mungkin tidak sempurna dan siapa yang menyempurnakan kita pelajaran kita sudah katakan yang mereka itu lebih baik tapi tetap belum sempurna tapi yang menyempurnakan itu siapa Yesus Yesus yang yang kurangnya itu yang memenuhi gelas yang setengah kosong itu gelas yang setengah kosong itu dipenuhi oleh Yesus tapi kita harus apa ya tetap harus gelas itu harus kita isi kita harus lebih baik kita harus lebih baik daripada yang lainnya bagaimana caranya kita lebih baik apakah karena saya seorang pendeta lalu saya sudah seorang dokter pernah misionari saya lebih baik dari Anda well hati-hati kalau kita berpikir bahwa kebaikan kita itu berasal dari dalam diri kita sendiri kenapa karena kenapa Nuh Musa dan yang lainnya kita akan baca habis di Barnabas dikatakan lebih baik daripada yang lainnya firman Tuhan cukup menjelaskan yang lebih baik dari yang lainnya karena apa misalnya Barnabas dalam kisah 11 ayat 24 dikatakan apa kisah 11 ayat 24 karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan apa penuh dengan roh kudus dan iman Barnabas adalah orang baik penuh dengan roh kudus dan iman saya cukup menarik saya cukup tertarik pada saat saya mempelajari tokoh-tokoh tokoh-tokoh Alkitab perjanjian baru tidak banyak yang disebut dengan orang yang baik tidak banyak saya percaya semua rasul-rasul adalah orang baik saya percaya rasul-rasul rasul Petrus rasul Paulus mereka orang baik penuh dengan roh kudus dan penuh dengan iman tapi kenapa yang disebutkan ini apa ya Barnabas kenapa karena mungkin sebagai satu contoh daripada yang lainnya mungkin saja demikian tapi kebaikannya kenapa dia lebih baik daripada yang lainnya seperti Musa dan Nuh menjadi lebih baik daripada orang lainnya bukan karena dari dalam diri kita sendiri tetapi karena ada kuasa roh dan iman yang ada di dalam diri kita nah kenapa saya katakan ini bukan dari dalam diri kita atau apa ya karena seringkali manusia mengagung-agungkan orang lain ya mengagungkan misalnya pendeta ketua-ketua jemaat betul pendeta ketua jemaat harus menjadi contoh ya betul tetapi poinnya adalah yang mengusahakan kebaikan kesempurnaan iman dan lain sebagainya itu Yesus dan apa ya roh kudus yang bekerja manusia bisa mengagungkan misalnya terus terang saja banyak umat Kristen yang mengagungkan Petrus misalnya ya dia adalah Bishop Roma yang pertama dikatakan ya Bishop Roma yang pertama dan dia yang menjadi contoh daripada pemimpin-pemimpin agama pemuka-pemuka agama the clergy clergy artinya apa ya pemuka-pemuka agama yang yang dianggap apa ya lebih dari yang lainnya dan banyak orang melihat dari melihat saya lebih daripada orang lain dengan melalui apa yang saya dapat lakukan misalnya kalau saya menjadi seorang biarawan biarawati pertapa ya pertapa maka saya apa wah itu jago dia dan ini yang terjadi dalam sejarah gereja Kristen secara umum gereja Kristen menciptakan bagaimana agamawan-agamawan gereja abad pertengahan mula-mula itu dianggap hebat oleh karena mereka bisa bertapa satu hari hanya makan satu butir gandum atau beras jago sakti oleh sebab apa yang dia bisa lakukan apalagi misalnya oh mereka katakan oh seperti Petrus seperti Petrus dia tidak seperti Paulus dan Petrus dia tidak kawin jadi karena selibasi ya betul selibasi itu dapat dikatakan kita bisa pelajari selibasi atau tidak menikah itu dapat menjadi satu roh karunia roh yang dapat pemberian Allah pada saat yang kehidupan kita kita fokuskan sepenuhnya kepada apa pekerjaan Tuhan itu dapat terjadi dan Rasul Paulus berbicara tentang hal tersebut tetapi mungkin kita seringkali harus hati-hati untuk bilang bahwa contoh orang yang tidak memiliki istri pemimpin-pemimpin agama orang-orang yang sakti adalah mereka yang tidak memiliki istri berdasarkan Petrus Petrus sebagai bishop Roma yang pertama Paus yang pertama dengan kata lain dia tidak menikah maka semua itu harus tidak menikah siapa bilang hati-hati ya kalau kita mempelajari Alkitab jangan kita hanya mengambil teologia kita lalu kita paksakan ke dalam Alkitab kenapa kalau kita lihat Petrus dia lebih baik dari lainnya bukan karena dia tidak menikah bukan karena dia tidak menikah misalnya Matius 8 ayat 14 berbicara bagaimana Yesus waktu dia bawa murid-muridnya Yesus tiba di rumah Petrus lalu Yesus melihat apa ibu mertua Petrus yang sedang terbaring karena sakit demam apa artinya kalau Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus apa arti kata ibu mertua artinya anak daripada ibu ini kawin dengan Petrus jadi Petrus itu menikah bukan hanya apa yang ditulis dalam Matius 8 ayat 14 Rasul Paulus juga menyatakan hal yang sama bahkan dikatakan Rasul Paulus mengatakan bahwa istri Petrus juga menemani Petrus walaupun mungkin Petrus ini dalam suratan 1 Petrus 2 Petrus 3 Petrus gak pernah dia tulis tentang istrinya ya atau tidak ada penulis-penulis Injil yang menulis tentang istri Petrus yang ikut-ikutan dengan Petrus kenapa? ya karena mau difokus Yesusnya ya bukan istri Petrusnya ya tapi itulah Rasul Paulus menyatakan dalam waduh ini bukan Matius saya lupa lagi saya lupa rubah lagi Matius 8 ayat 14 tapi ini adalah 1 Korintus mungkin Dede bisa bantu saya 1 Korintus 5 atau 7 Anda bisa baca ayatnya saya mohon maaf saya tidak sempat rubah tadi ayatnya tapi Rasul Paulus berkata Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus ini saya percaya 1 Korintus tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kevas Kevas itu siapa? Kevas itu si Petrus jadi Rasul Paulus katakan bahwa eh kenapa apalagi saya tidak punya hak untuk membawa seorang istri Kristen Petrus aja dia bawa istrinya untuk apa dalam perjalanan penginjilannya dengan kata lain jadi Petrus betul-betul apa ya Petrus betul-betul memiliki apa ya memiliki seorang istri yang menemani dia dalam pelayanan yang Petrus lakukan oke oke mungkin Anda katakan oke ya mungkin Petrus punya istri lah tapi bagaimana dengan Paulus bagaimana dengan Paulus apakah Paulus tidak tidak punya istri terima kasih saudara Dede saudara Dede ini bukan Matthew bukan Matthew 8 et 14 ya tapi sudah dirubah tadi 1 Korintus 9 kita rubah sedikit saudara ya itu terdapat dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke 5 saya harus tulis supaya kita apa ya supaya kita betul-betul dapat ayatnya ya jadi Petrus punya istri dikatakan itu dalam 1 Korintus 9 ayat 5 makasih Dede jadi bagaimana dengan Rasul Paulus mungkin Anda katakan well Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 8-9 katakan tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan apa supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku nah akunya itu apa apakah aku yang tidak kawin atau aku yang sudah kehilangan suami atau seperti orang janda kehilangan pasangan mereka widow jadi apakah Rasul Paulus nah ada ahli-ahli Alkitab katakan bahwa Rasul Paulus sebagai kalau dia memiliki posisi tertinggi posisi tertinggi sebagai orang Yahudi sebelum jadi Kristen maka dia adalah anggota Sanhedrin dan salah satu syarat untuk menjadi anggota Sanhedrin walaupun tidak tertulis dalam Alkitab salah satu syarat untuk menjadi anggota Sanhedrin harus memiliki istri jadi apakah mungkin istri Rasul Paulus meninggalkan dia bukan istri Kristen seperti Petrus punya istri Kristen yang mengikuti Petrus mungkin istri daripada Paulus meninggalkan dia atau istrinya meninggal atau apalah tapi dia katakan apa betul dia katakan kalau kamu tidak kawin dan janda dan kalian ingin apa ya turut menginjil ya seperti dia baiklah keadaanmu tinggal seperti aku supaya lebih apa ya lebih lebih bebas dengan kata lain tetapi ayat 9 tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu ya hangus dari karena hawa nafsu jadi inilah poinnya jadi betul Alkitab berbicara tentang ada yang baik ya ada yang baik yaitu tidak baik bagi seorang pria untuk seorang untuk seorang laki-laki untuk seorang diri baiklah ada teman sepadan bagi dia tapi ada yang lebih baik daripada teman hidup ya ada yang lebih baik daripada teman hidup apa itu yang lebih baik daripada teman hidup ya yang lebih baik dari teman hidup adalah sahabat kita yang sejati yaitu Yesus Kristus itulah sebabnya Yesus katakan aku datang bukan hanya untuk aku datang untuk membawa pedang untuk memisahkan orang tua dari anak-anak suami dari istri dan lain sebagainya kenapa kalau ada yang tidak mau mengikuti Yesus maka kita harus mengutamakan mengikuti Yesus itu lebih baik mengikuti Yesus lebih baik daripada menikah kalau penikahan itu membawa kita untuk tidak mengikuti Yesus inilah inti daripada apa yang Rasul Paulus katakan jadi betul Rasul Paulus tidak menikah tapi bukan berarti itu saktinya dia itu hebatnya dia itu karena dia tidak menikah tetapi karena adanya roh di dalam dia nah mari kita kembali jadi kita berbicara tentang yang baik lebih baik daripada yang lainnya lalu boleh dikatakan kita juga sedang berbicara tentang satu konsep yang kita dengan kata lain kita berbicara tentang konsep kesempurnaan Matthew 54 katakan karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? sempurna nah bagaimana kita menjadi sempurna ini kan seringkali orang aduh pertanyaannya sering saya dapat sejak masih mengajar ya mahasiswa tanya pendeta rantung sir bagaimana atau teacher bagaimana caranya kita menjadi sempurna apa arti sempurna disini apakah seperti Bapak di sorga itu apa ya sempurna nah mari kita lihat konteksnya mari kita lihat konsep bagaimana Yesus menyebut kata sempurna harus menjadi sempurna dalam konteks apa ya Matthew 5 Matthew 5 ayat 46 sampai 47 dan kita akan hubungkan ini dengan apa yang kita sudah pelajari tadi saya sudah bahas tentang Nuh Musa Barnabas Henok disini katakan Matthew 5 dua ayat sebelum Yesus berkata haruslah kamu sempurna dikatakan apa ayat 46 dan ayat 47 dari Matthew 5 dikatakan disana apabila kamu mengasih orang yang mengasih kamu apakah upahmu bukankah pemungu cukai juga berbuat demikian orang yang berdosa pemungu cukai juga bisa mengasihi siapa saja ayat 47 dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian dan kata lain apa maksudnya pendet apa maksudnya ayat ini mungkin Anda katakan jadi apa maksudnya ayat ini artinya kesempurnaan kita itu kita dianggap sempurna itu pada saat kita lebih daripada orang lain lebih dari pada pengucuka yang apa mengasihi lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah kita dalam segala tindakan-tindakan kita di bawah tuntunan roh kita melakukan sesuatu yang lebih daripada yang lainnya pada saat pada saat saya memandang seorang anak anak kecil 5 tahun misalnya ada anak kecil 5 tahun saya katakan anak ini kok pintar sekali hebat sekali anak atau mungkin bukan pintar anak ini 5 tahun kok kuat sekali kenapa saya katakan dia kuat pintar apakah dia sepintar dengan Albert Einstein yang terkenal atau dia sekuat seperti siapalah orang yang kuat yang dalam tubuh kekar dan lain sebagainya dia pintar anak 5 tahun itu pintar dan kuat jika dibandingkan dengan anak-anak lainnya yang berusia 5 tahun yang berusia 5 tahun tapi itulah dia lebih daripada yang lainnya makanya dia lebih lebih apa dia lebih sempurna dalam pertumbuhan mentalnya atau lebih sempurna dari pertumbuhan fisiknya daripada anak-anak yang seusia 5 tahun ya itulah konsep di sini kita harus lihat jadi Bapak di surga itu penuh penuh dalam apa penuh dalam kesempurnaan dalam standar Allah dan saudara dan saya dalam standar kita sebagai manusia kita harus lebih daripada manusia yang lain lebih daripada manusia yang berdosa kenapa karena ada Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita roh kudus yang seperti kepada Barnabas memberikan kekuatan kepadanya lebih membuat kita lebih membuat kita lebih dan kita berbicara tentang ini kita mungkin aduh pendeta bukannya kita enggak boleh pendeta yang harus melebih-lebihkan diri atau apa Alkitab berbicara tentang keadaan yang harus lebih baik daripada yang baik kita sudah lihat kita kembali ke apa yang 1 Korintus 7 katakan Rasul Paulus berbicara misalnya misalnya dalam konteks berbicara apakah apakah saya harus apakah betul artinya ayat ini menyatakan bahwa kita harus celibate kita tidak harus menikah kita harus melihat konteksnya sekali lagi apa yang terjadi kenapa karena gereja di Korintus itu penuh dengan masalah seksualitas masalah amoralitas seksual gereja di Korintus itu penuh dengan orang kenapa orang-orang yang menerima Kristus tapi Korintus ini adalah kota kafir kota kafir dengan kebiasaan kebiasaan kafir mereka sudah biasa pada saat mereka menyembah ala-ala mereka dewa-dewa kafir mereka maka itu dilakukan juga dengan cara apa dengan cara seksualitas amoralitas mereka ada temple prostitute pelacur-pelacur di kaabah kafir yang harus bersama-sama disetubuhi jadi orang-orang yang sudah terbiasa dengan keadaan amoralitas sudah terbiasa dengan seks seks bebas dengan kata lain mereka masih ikut melakukan hal yang sama di dalam apa keadaan yang sama di dalam gereja jadi itu satu ekstrim ekstrim yang satu yang terjadi dalam gereja itu menyebabkan Rasul Pahlus harus tulis ini 1 Korintus 6 18 ini karena orang pikir wah saya kan sudah dibaptis saya sudah menerima Yesus jadi apapun saya buat oke-oke aja kan Yesus sudah menyelamatkan saya jadi ya semua bebas saya bebas melakukan apa saja nah itulah sebabnya Rasul Pahlus eh hati-hati kamu ya Rasul Pahlus menulis dalam 1 Korintus 6 18 atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata Nas keduanya akan menjadi satu daging nah inilah ini ekstrim yang pertama adalah orang-orang yang membawa dunia ke dalam gereja orang-orang yang membawa dunia ke dalam gereja dan mereka mau bebas secara seksual amoralitas kehidupan mereka itu ekstrim yang pertama lalu ada juga ekstrim yang yang bertentangan dengan ekstrim yang pertama yang terjadi adalah orang-orang katakan aduh seks itu dosa seks itu dosa jangan kita kawin walaupun ada yang sudah tadinya sebelum mereka mau di sebelum mereka dibaptis sebelum mereka menerima Kristus mereka itu sudah mau merencana untuk menikah tapi karena mereka jadi Kristen udah-udah saya gak mau lagi kawin dengan kamu saya gak perlu lagi saya gak mau lagi kawin dengan dengan kamu nah itulah sebabnya ekstrim yang kedua ini Rasul Paulus katakan apa eh hati-hati jika lo seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin baiklah mereka kawin kalau ia mengedakinya hal itu bukan dosa jadi Rasul Paulus katakan kalau kawin kawinlah jangan biarkan artinya kalau kamu juga mau dan kalau kamu mau dan gadis itu juga mau sama kamu jangan jadikan dia wanita apa ya apa istilahnya wanita yang tidak menikah tua ya perawan tua jangan jadikan begitu jadi tidak ada salahnya kalian kawin Rasul Paulus katakan jadi kalau kamu kalau kamu kawin itu kamu berbuat baik itulah kembali ke ayat 38 kalau kamu kawin kamu berbuat baik tapi kalau kamu memang betul-betul berpikir bahwa kamu mau melayani ingin menginjil ingin menginjil dan kamu apa ya dan ada ada kesepakatan dengan gadismu dengan kata lain ya dengan calon istrimu bahwa it's okay mari kita menginjil bersama-sama tanpa harus menikah supaya dapat kita pergi ke tempat-tempat dengan tanpa ada halangan dan lain sebagainya jika itu yang dapat kamu lakukan silakan kamu berbuat lebih apa lebih baik kenapa karena tujuannya itu apa lebih mulia dengan kata lain ya bukan hanya untuk menjaga kehormatan seorang gadis yang hendak dinikahkan sudah bertunangan tapi kita lebih kalau bertunangan dan kawin itu baik tapi kalau kamu mau bertunangan dan kawin dengan Yesus itu lebih baik dengan kata lain ya itu dengan kata lain apa yang dinyatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 38 jadi poinnya adalah dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang baik seperti menikah dan lain sebagainya tapi ada yang hal yang lebih baik yaitu mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita kenapa? karena kita harus mengutamakan Kristus karena itulah yang utama dan yang terutama yang harus dan dapat kita lakukan pada saat kita hidup bersama-sama dengan Kristus maka kita disempurnakan kita tidak akan pernah mencapai gelas yang penuh gelas kesempurnaan yang penuh karena kita adalah manusia yang berdosa kita belum bebas dari dosa nanti bebasnya dari dosa itu setelah Yesus datang di kali yang kedua tapi sekarang ini saudara dan saya gelas kita itu sudah ada airnya kalau ada gelas kita bisa ilustrasikan ya sudah ada airnya mungkin lebih lebih banyak airnya daripada isi di gelas-gelas orang-orang lain di manusia dan itu kita harus lakukan kita harus memiliki air hidup Yesus sebagai air hidupnya katanya gelas kita itu kalau bisa apa banyak airnya tetapi air dalam gelas kita itu tidak akan pernah penuh siapa yang akan memenuhi gelas tersebut? Yesus Kristus Yesus Kristus kita disempurnakan oleh Yesus Filipi 3.12 harus lupa halus menyadari bahwa gelasnya itu gak penuh atau belum penuh bukan seolah-olah dia katakan dalam Filipi 3.12 bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna bukan bukan melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku aku dapat juga menangkapnya menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus ditangkap oleh Yesus Kristus jadi dia tidak akan pernah menjadi sempurna tanpa Yesus itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata aku manusia celaka siapa yang dapat melamatkan aku lalu dia jawab sendiri siapa itu? Yesus dan setelah Yesus yang menangkap dia Rasul Paulus dapat berkata dalam Galatia 2.20 namun aku hidup namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupku sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku bagaimana saudara dan saya dapat menjadi sempurna kita disempurnakan hanya oleh Yesus Kristus kiranya kita semua menyerahkan kehidupan kita menyerahkan kehidupan kita untuk disempurnakan sehingga bukan lagi kita yang hidup dalam diri kita bukan lagi kesombongan-kesombongan kekuatan kita sendiri tetapi Yesus dan kasihnya yang hidup dalam kita sehingga kita menjadi bukan hanya lebih baik dari orang lain tetapi juga kita disempurnakan oleh Yesus saya bawa ini dalam nama Yesus amin baik terima kasih saudari sekalian yang masih bersama-sama pada saat ini mungkin ada tambahan dari orang-orang tua kita dari papi dan om reng silahkan silahkan amin amin ya oh itu perfect thank you sudah sempurna sekali bagus sekali memang tadi dari pertama yang bilang Petrus sudah ada istri kita berpikir tapi akhirnya akhirnya sudah disampaikan dia ada istri dia bawa istri untuk melayani dan selanjutnya jadi itu sangat benar seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan dan semuanya itu menguatkan kita ini untuk kita setia di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan thank you terima kasih terima kasih banyak menitah sudah sangat komplit dan memang jelas sekali dengan adanya roh kudus memimpin kita semua tersebut kepada pendeta dan kita yang mendengar pekabaran-pekabaran ini sangat berguna bagi kita di akhir zaman ini terima kasih terima kasih baik jika tidak ada lagi dari Zoom saya melihat ada satu pertanyaan dari Ibu Heni di chat kita bagaimana di dalam keluaran 4 yaitu 24 sampai 26 kok Tuhan mau membunuh Musa karena dia tidak apa menyunat anaknya kenapa dia harus menjadi hanya karena istrinya Sipora yang menyunat anaknya dan kemudian Sipora dikenal menjadi pengantin darah baru Musa diselamatkan kalau kita hubungkan kalau pertanyaan ini kita hubungkan kembali dengan dengan pelajaran kita jadi Musa sudah melakukan hal yang baik dia menerima di keluaran 4 ini wah dia harus berdebat dengan Tuhan bukan berdebat tawar-menawar untuk menjadi pemimpin untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir setengah mati dengan kata lain seakan-akan dari sudut bahasa manusia setengah mati Tuhan harus bergumul untuk membawa Musa untuk menjadi pemimpin yang dia utus untuk membebaskan orang Israel tapi setelah dia dibebaskan oh kok tiba-tiba dia mau apa ya mau dibunuh oleh Tuhan saya percaya saya mungkin waktu lalu pernah membahas ini tapi mungkin gak apa-apa kita ulangi sedikit ya jadi poinnya adalah bahwa ada hal yang baik yang Musa telah lakukan tapi ada hal yang lebih baik yang seharusnya juga dia lebih lakukan yaitu menyunat anaknya dan ini tidak dilakukan tidak sempat dilakukan oleh Musa dan bagi Tuhan ini adalah satu hal untuk dapat menjadi pelajaran bahwa Tuhan tidak main-main dengan kehendaknya Tuhan tidak main-main dengan keinginan yang harus dilakukan oleh bahkan seorang Musa sekalipun jika Musa tidak mau menurut kehendak Tuhan maka Musa itu tidak dapat bebas dari apa murka Tuhan dengan kata lain dengan kata lain karena ini adalah satu hal yang untuk zaman perjanjian lama itu adalah satu hal yang sangat signifikan dan sunat itu adalah sangat signifikan di zaman perjanjian lama dan itu tidak dilakukan oleh Musa tapi puji Tuhan istrinya Sipora telapa ya mencampur tangan dan menyunat anaknya sehingga Musa tidak jadi kalau tanda kutip dibunuh oleh Tuhan itulah dapat saya jawab pertanyaan daripada Ibu Henny terima kasih Ibu Henny untuk pertanyaan jadi ada yang lebih yang harus Musa lakukan tapi yang lebih tersebut Musa tidak lakukan jadi pelajaran bagi kita semua ada hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan tapi mari kita mengikuti seluruh kendak Tuhan jangan hanya setengah-setengah jangan hanya memiliki pengetahuan tentang kasih karunia tapi mari kita memiliki seluruh ajaran Yesus seluruh ajaran Yesus yang dapat membawa kita untuk lebih dekat dan lebih sempurna dalam kebersamaan kita dengan Yesus terima kasih Ibu Henny baik ada lagi mungkin saudara-saudara lainnya jika tidak ada silahkan Dek dari live stream tidak ada tambahan atau pertanyaan pendeta tidak ada tambahan baik terima kasih tadinya saya rencana juga ada mengundang Bapak Pendeta Filipu Sunarti untuk dapat membawakan kesaksian tetapi saat ini beliau katakan harus keluar dari Zoom karena ada peletakan batu pertama di tempatnya jadi dia tidak sempat lagi bersama-sama dengan kita baik jika tidak ada kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu kita beribadah dalam doa pada saat ini dengan kita berdoa jika mungkin ada pokok-pokok doa yang dapat disampaikan saat ini silahkan dapat saya lihat dari Zoom ada kira-kira saya tidak bisa lihat ada yang di Zoom oke Ibu Henny silahkan Ibu Henny tolong doain cucu saya dua orang dia kemarin dia gak tau lah mereka ya biasa lah anak-anak muda kan usaha karena saya sudah selesai kuliah belum kerja maksudnya dia mau kerja ke Jepang tapi belum dipanggil belum di ya dipanggil karena COVID jadi dia sambil jualan jualan HP jualan apa-apa nah rupanya dia beli barang murah sama adiknya berdua ditangkap dengan polisi jadi tolonglah doakan bukan masalah hanya masalah itu saya dikabarin tadi sama anak saya yang ketiga hari pagi ya saya pikir saya kan gak bisa buat apa-apa ya kan mau mau cemana cuman katanya sudah saya tanya gimana saya mau telepon bapaknya mereka anak yang tiga bilang jangan dia lagi ya maksudnya mamak tanya dia jadi stres lagi katanya udah itu mamak dia orang gak mau kasih tau mamak takut mamak susah katanya nah jadi iya itu bukan diapa mereka memang gak pernah mau kasih tau apa boleh saya tau bawakan juga nama mereka ibu Hennie boleh ini namanya satu Nikola satu yang kedua Jakob Jakob satu lagi mesti kuliah loh yang Jakob ini nah itulah karena mereka rajin tapi tadi puasa hanya bisa itu kan sama doa itu aja jadi pendeta lah tolong doakan lagi saya minta mau apa mau nangis seratapan juga gak guna paling-paling saya pikir coba minta bantu doa pendeta saya juga udah doa udah puasa tinggal Tuhan apa yang baik nanti itu aja terima kasih terima kasih banyak terima kasih ada lagi yang lainnya di zoom jika tidak ada dari zoom bagaimana dari tidak ada yang saya lihat mungkin tidak ada yang bisa bantu karena sudah banyak dari kita juga sudah bergabung di zoom puji Tuhan terima kasih saya tahu banyak nama-nama yang baru yang baru saya lihat disini kita puji Tuhan untuk kesempatan kita bisa berbakti di zoom dan juga di live stream bagaimana yang dari live stream oke jika tidak ada lagi ya mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang menukasi dalam takta kerjaan surga sekali lagi Tuhan pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu untuk pertama-tama memuji dan membesarkan namamu karena kekuatan surga yang sudah engkau berikan kepada masing-masing kami selama hampir dua tahun Tuhan kami telah beribadah bersama-sama di setiap malamnya dan kami merasakan kekuatan surga kami merasakan bagaimana iman yang engkau sempurnakan itu telah menjadi bagian kami dari waktu ke waktu kami dapat datang kepadamu dapat dikuatkan dan penyempurnaan proses penyempurnaan iman tersebut Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kami dan kami berdoa Tuhan kiranya engkau terus membawa kami dalam proses ini sehingga iman yang sempurna itu betul-betul dapat menjadi bagian kami siap menyambut engkau pada saat engkau datang di kali yang kedua kami bersyukur Tuhan karena itu banyak umat-umat Tuhan yang telah berbakti bersama-sama pada saat ini melalui live stream dan juga yang melalui zoom yang dapat hamba lihat Tuhan engkau melihat mereka semua engkau mengetahui siapa mereka engkau bahkan mengetahui kenapa umat-umat Tuhan ini telah datang untuk berbakti pada saat ini engkau mengetahui kerinduan-kerinduan mereka dan engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan mereka terima kasih Tuhan terima kasih karena kami percaya engkau telah memberikan kekuatan kepada kami semua pada saat kami tidak ada dalam lembah kekelaman sekalipun engkau telah memberikan kekuatan karena engkau menyertai kami Tuhan kami pada saat ini Tuhan datang untuk berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan khususnya kepada orang-orang tua kami Tuhan Bapak Mami Umren Bapak Awi dan Ibu Ibu Mangual dan saudara-saudara kami lainnya yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu jadi juga khususnya Ibu Heni Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan menyertai seluruh orang-orang tua kami Tuhan juga menyertai semua hamba-hamba Tuhan yang sudah datang berbakti bersama-sama kami juga ingin secara khusus mendoakan pendeta Filipus Tuhan pendeta Filipus yang telah menerima engkau dan ingin memperoleh engkau dengan keseluruhan kendakmu dapat terjadi dalam kehidupannya beliau anggota keluarganya dan juga anggota-anggota jemaat sebagian anggota jemaatnya Tuhan siap untuk dibaptiskan kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan surga kepastian keselamatan yang pasti dari surga kepada pendeta Filipus kami juga berdoa bagi permohonan-permohonan doa yang telah dibawakan oleh Ibu Heni bagi cucu-cucunya Tuhan dengan masalah dalam kehidupan mereka yang mereka alami pada saat ini Nikolas dan Yaakub Tuhan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberikan jalan keluar Engkau dapat membantu Engkau mendengarkan permohonan doa Ibu Heni sehingga dengan kelepasan dan bantuan yang Tuhan juga sudah berikan maka Ibu Heni bukan hanya Ibu Heni tapi Nikolas Yaakub dan keluarga mereka orang tua mereka akan bersuka cita selalu senantiasa di dalam Engkau Tuhan kami juga terus berdoa bagi anggota-anggota keluarga kami Tuhan yang dalam proses penyembuhan atau dalam keadaan sakit pada saat ini yang mungkin walaupun dokter sudah menyatakan ada diantara kami yang berbakti dokter sudah katakan tidak ada harapan tapi kami kami tidak pernah tidak ada harapan kami selalu berharap kepadamu Tuhan walaupun mungkin kami tidak dapat disembuhkan di dalam dunia ini tetapi dunia baru yang Kau sudah siapkan itu sudah menjadi jaminan bagi kami semua biarlah Tuhan orang-orang saudara-saudara kami umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini dengan masalah-masalah kesehatan mereka kiranya mereka mendapatkan kekuatan yang pasti dari surga bahwa pada saat Engkau datang jika mereka masih hidup saat itu maka kami semua yang sehat maupun yang sakit sekalipun kami akan diubahkan untuk menjadi sempurna Tuhan menjadi sempurna masuk ke dalam kerajaan terima kasih atas jaminan ini terima kasih atas janji yang pasti ini Tuhan kami juga berdoa bagi saudari kami yang dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka hambamu ingin berdoa terus-menerus bagi saudari Ikelintan Tuhan dengan rencana-rencana surga yang dapat terjadi dalam kehidupannya pergumulan-pergumulannya Tuhan serta dia kami juga terus berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dengan pergumulan-pergumulan mereka juga hubungan dengan anggota-anggota keluarga mereka Tuhan dengarkanlah selalu kami berdoa bagi Tante Omi Asa Tuhan kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian beliau Ibu Marta dan juga saudara-saudari kami lainnya dan yang yang selalu kami doakan Tuhan kami ingin terus kiranya kami percaya melalui nama-nama yang dapat kami sebutkan nama-nama yang tidak sempat disebutkan sekalipun Tuhan kami percaya sudah diwakili kami percaya Engkau sudah mendengar dan mengetahui kebutuhan mereka dan akan menjawab sesuai dengan kendama kekuatan surga terus menjadi bagian umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda pada saat ini kami bersyukur dapat bersama-sama kembali dengan saudari Tuhan Lingga dan saudari Miriam Tuhan kami berdoa kiranya urusan-urusan yang mereka akan lakukan sementara waktu di New Jersey Tuhan telah tibakan mereka dari California dan kami percaya Tuhan yang sudah menuntun kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka urusan-urusan keimigrasian mereka maka urusan keimigrasian pada hari Senin yang akan datang ini Tuhan kami percaya Tuhan yang sudah menuntun mereka Tuhan yang sama Engkau Tuhan akan menuntun untuk memberikan kesuksesan untuk memberikan apa yang didamkan yang sesuai tentunya dengan kendakmu Tuhan kami memuji dan membesarkan namamu untuk apa yang kau telah sedang dan akan terus lakukan bagi keluarga Lingga Lim ini Tuhan kami juga terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisda kambamu ingin berdoa secara khusus bagi anak-anak muda Tuhan di Jemaat kami kami ingin berdoa Tuhan kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka mereka tetap kuat di dalam kehidupan di masa muda mereka biarlah tetap mereka mencari Tuhan mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka kami berdoa bagi Vanessa Tirok Tuhan dalam pendidikan yang dia sedang jalani pada saat ini kiranya hikmat kebijaksanaan dari surga selalu menjadi bagian dia Tuhanlah memimpin dia sehingga pelajaran-pelajaran yang dia harus ambil itu dapat membawakan kesuksesan dan menjadikan dia memiliki satu kehidupan yang sukses kami berdoa juga bagi keluarganya sertailah mereka biar menjadi saluran berkat surga untuk memberikan kekuatan yang terus-menerus terjadi bagi Vanessa Tirok hambamu juga ingin berdoa bagi Pearson Tuhan kami berdoa bagi Pearson yang ada di California kiranya Pearson si Hotang juga mendapatkan penyertaan surga yang sama seperti yang Tuhan berikan kepada kedua orang tuanya yang ada di New Jersey maka kami percaya penyertaan surga yang sama akan menjadi bagian Pearson yang ada di California Tuhan kiranya penyertaan itu akan selalu menjadi bagian kekuatan surga akan selalu menyertai kehidupannya dan kami bukan hanya keluarga si Hotang tapi kami semua akan bersyukur bersama-sama dengan mereka terima kasih Tuhan terima kasih engkau sudah mendengarkan engkau sudah menyempurnakan doa-doa kami baik yang hamba sempat sebutkan ataupun yang umat-umat Tuhan sebutkan melalui live stream maupun melalui Zoom Tuhan kiranya engkau mendengarkan kiranya semua itu dapat dijawab sesuai dengan kendakmu Tuhan dan biarlah kami selalu berada di dalam engkau memandang engkau sehingga iman kami disempurnakan olehmu Tuhan terima kasih kami bawakan doa ini hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menubis kami amin terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami besok malam waktu New Jersey waktu yang sama pendeta muda tulus akan menyimpulkan pelajaran kita sampai bertemu saat itu stay safe stay healthy Tuhan memberkati kita semua terima kasih selamat menonton